selamat menikmati bersama OJK regional 9 Kalimantan materinya adalah peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di area digital mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah ikut, namun beberapa lagi belum ikut jadi mungkin kita untuk kali ini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa saja, gak semua beberapa dari dari materi yang disampaikan oleh OJK kemarin karena memang sektor jasa keuangan perbankan termasuk ada di dalamnya sayang kalau gak kita bahas karena kemarin mungkin sebenarnya terlalu sedikit materi apa waktunya 45 menit tambah 30 menit diskusi itu sangat sebentar karena sangat banyak sekali yang beliau sampaikan kemarin itu luar biasa seberuntung kita bisa mengikutinya cuman memang kekurangannya karena sistem online jadi suaranya terus interaksi juga kurang sehingga mungkin ya agak kurang greget lah gitu kan cuman sebenarnya materinya sangat luar biasa kemarin itu ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan acara serupa di masa yang akan datang oke kemarin membahas dari beberapa tentang transformasi digital jasa keuangan jadi sebenarnya yang difokus adalah bagaimana jasa keuangan go digital menjadi digital dan menyiapkan infrastrukturnya untuk menjadi digital karena memang digital ini masa depan yang sudah jelas akan kita alami apalagi dengan adanya pandemi ini merupakan mungkin kalau saatnya gak ada pandemi mungkin 2-3 tahun lagi kita akan mulai banyak menggunakan sistem digital tapi ternyata dengan ada pandemi kita langsung dipaksa untuk memakai semua sistem digital ini di Indonesia khususnya mungkin kalau luar negeri sudah cukup lumayan oke kalau di bagian pertama kemarin tentang potensi keuangan dan kondisi landscape dari kondisi ekonomi digital di Indonesia mungkin gak kita banyak bahas oh ada sedikit yang agak menarik di perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia oke Indonesia ada 20 top 20 e-commerce e-commerce itu perdagangan digital toko online Indonesia ada nomor berapa ini nomor 20 ya cukup baik gitu dengan keterbatasan yang kita punya dari mana berada di posisi 20 lihat di bagian kiri ada parameter yang jadi acuan penilaian adalah logistic rankings bagaimana ranking barang itu bisa sampai ke nasabah gitu berapa jaraknya berapa kecepatan pengantarannya berapa volume nya average revenue per shopper berapa satu orang pembelanja itu berapa orang yang berjual mendapatkan pendapatan revenue terus ada population shopping online berapa orang yang punya akun online number of online shoppers number of online shoppers dari sekian banyak populasi itu yang sering banyak berdubih belanja berapa terus ada CAGR CAGR itu compound annual compound annual growth atau pertumbuhan investasi di bidang itu investasi berarti orang yang menanamkan modal contohnya kemarin Bukalapak dapat 100 juta dolar dari Microsoft itu contoh bertambah itu CAGR nya jadi berapa banyak pemegang saham yang membeli saham atau merinvestasi di e-commerce e-commerce di Indonesia oke kontribusi sektor e-commerce digital di Indonesia paling banyak e-commerce e-commerce ini sangat besar apa yang hubungannya dengan perbankan pendukung dari e-commerce adalah adanya alat tukar yang disediakan dan diurus oleh perbankan jadi sangat luar biasa jadi hampir semua e-commerce itu yang besar-besar ada di Indonesia Sofit dari Singapura Lazada dari dari Filipina kalau tidak salah terus Bukalapak Indonesia sudah dibeli para investor di luar negeri Amerika yang paling banyak baru terbaru ini Tokopedia dari Jepang gitu kan yang memang dari Indonesia tapi saham terbesarnya sekarang dari perusahaan investasi dari Jepang oke dalam membicara ekonomi digital cukup hanya dengan perbankan saja karena ada 381 players atau pemain pelaku digital tersebut dari sebelah kiri ada P2P P2P lending kalau masih ingat ini di sebelah kiri ada P2P lending masih ingat dimana kuliah manajemen investasi kita ada membahas mengenai P2P P2P jadi orang yang mau meminjamkan menyediakan modal langsung menjulung duitnya ke orang yang membutuhkan modal aplikasi cuma memediasi atau menengahi saja jadi bank yang proses di bank yang begitu banyak itu bisa dipotong akhirnya bunga kredit bisa jadi berendah atau bunga kredit tetap segitu tapi buat para investor jadi cukup menguntungkan antara dua itu kira-kira dua potensi yang ada ada inovasi keuangan digital ada keuangan e-payment e-wallet uang digital nanti mungkin perlu butuh satu ini khusus untuk membahas mengenai pembayaran atau e-payment atau pembayaran digital ada SopiPay ada OVO ada GoPay ini yang sudah dapat sertifikasi dari Bank Indonesia kayak yang belum dapat itu Bukalapak Bukalapak akhirnya mengganding dana terus Ustaz Yusuf Mansur itu apa namanya Ustaz Yusuf Mansur Paitrend Paitrend kayaknya agak bermasalah kalau gak salah gitu kan jadi belum jadi pemain besar di dunia e-money terus ada e-commerce tadi kita bahas di bawah kenaungan kementerian perdagangan oke sudah dibahas oleh Bapak itu juga Bapak Mulyadi terus social crowdfunding itu pengumpulan dana sosial Basnas dan sebagainya masuk sini yang terkenal mungkin kita bisa itu kan yang cukup banyak juga mengumpulkan dana yang berlain dengan Basna Asnopedo Alfa dan lain-lain terus aplikasi perbajakan untuk memudahkan orang bayar pajak hubungannya apa dengan metakuliah keuangan publik pendapatan negara bertambah sehingga peluang negara untuk belanja jadi lebih banyak pula ada kooperasi digital ada equity crowdfunding sama equity crowdfunding ini seperti reksadana jadi mengumpulkan dana bagi orang-orang untuk usaha di sektor real biasanya mirip reksadana kalau metakuliah pasar modal itu mirip dengan reksadana oke jadi dari segian banyak invasi digital tadi itu ada 157 platform P2P lending masih ingat nanti selain akan dibuka di metakuliah sebelah apa itu P2P lending ada 145 konfesional dan 12 sariah ini P2P lending ini merupakan ancaman terbesar bukan ancaman ya kalau tidak ditanggapi dengan baik jadi ancaman terbesar bagi perbankan karena dia memotong memotong alur operasional yang cukup ber panjang ada di ada di perbankan oke disini ada 84 inovasi keuangan digital yang sebelah kiri ya kita melihat sebelah kiri agregator marketplace keuangan jadi kayak toko online kita mau memilih produk keuangan bisa disitu beratahan kedua usah buka situs gopay buka situs investree atau buka situs investasi yang lain cukup satu tempat kita bisa memilih kalau kawan-kawan ada waktu buka bareksa bareksa.com itu sama agregator tuh jadi mau beli reksadana dia mau menjual dari beberapa sekuritas dari Pintrako ada Hindu Premier MNC dikumpulkan disitu oke percayaan keuangan itu untuk investasi masa depan nanti hubungannya dengan asuransi dengan dana pensiun mata kuliah sebelah ya masih ingat terus blockchain base itu juga blockchain itu untuk hubungan dengan inovasi digital dalam bidang penyediaan data terkait dengan produksi nanti akan kita jelaskan mungkin di semester berikutnya ada teknologi informasi credit scoring credit scoring itu credit scoring itu untuk menentukan orang yang mau berhutang itu layak enggak dikasih nilai seperti kalau di aplikasi ada bintang 4 bintang 5 bintang kalau bintang yang makin bagus maka dia layak dapat credit oke banyak sekali nih siapa yang manajemen investasi properti agen pembiayaan online gold tipisot depository tabungan emas online pembiayaan proyek agen pendanaan autentifikasi digital ini autentifikasi ketika kita buka mobile banking itu kan ada pakai scan wajah jari atau pakai password dan pin nah itu ada jasa penyedia lain misalnya kita pakai gopay transaksi harus masukkan pin nah kalau kayak dana pensiun itu saya pernah lihat untuk setiap pensiunan mengambil dananya dia autentifikasi pakai aplikasi di wajah buka aplikasi nanti akan wajahnya di scan langsung ketahuan penyedia teknologi ini itu perusahaan lain bukan banknya jadi bank berkerja sama dengan penyedia autentifikasi digital oke itu banyak sekali inovasi yang jadi peluang oke ada tantangan transformasi digital kan kita mau digital nih tapi gak semudah itu kawan ada banyak kendala yang menghadang contohnya adalah pertama dari sebelah kiri ya disruptive strategis by fintech disruptive artinya adalah perubahan yang tidak dikira-kira atau mengejutkan consumer banking bank seperti biasa ya fund transfer transfer duit pembayaran payment pembayaran yang duit tunai sekarang gak investment beli saham beli reksadana wealth management pengaturan aset itu target disrupsi fintech jadi fintech memberi disrupsi atau merubah tata cara yang selama ini biasa kita pakai menjadi cara versi fintech dengan teknologi dan internet yang makin cepat sehingga apa sehingga lembaga-lembaga dari consumer banking perbankan transfer dana segala macam itu yang semula kita harus ke bank akhirnya gak lagi gitu akhirnya apa perbankan konvensional perbankan biasa akan mengalami penurunan nilai transaksi yang berakibat berkurangnya pendapatan sehingga bank akan semakin kecil dan keuntungan pendapatan semakin kecil sehingga terpaksa volumenya pun semakin kecil bahkan mungkin ada yang sampai tutup kantor mengampeh kekaryawan dan lain-lain sebelah kiri lagi ada karistratik of consumers are quite virate banyaknya variasi model bisnis bagi UMKM berkorporasi dengan banyak adanya internet maka model bisnis itu sudah macam-macam bukan cuma jual beli tapi ada jual beli melibatkan pihak ketiga contohnya adalah kalau kita jual beli di Tokopedia misalnya itu ada reseller ada dropship nah itu sudah merupakan bentuknya karakteristik yang berbeda itu harus disikapi dengan itu baru sederhana ya kayak dropship sama reseller itu masih ada lagi yang bentuk-bentuk lain devices and technology berarti karena teknologi makin canggih maka alat pun harus makin canggih bisa sesuai gak? itu yang harus cantangan yang harus disikapi kalau enggak maka kita akan tertinggal regulation issue OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur lembaga keuang apa industri keuangan maka harus membuat peraturan oke kemarin beberapa waktu lalu ada Binomo ya Binomo yang trading itu forex sama saham ya trader mata uang asing sama saham itu yang tidak dapat izin untuk beroperasi di Indonesia karena pada prakteknya dia melanggar regulasi OJK sehingga OJK ini perlu terus memantau agar produk-produk yang muncul ini bisa diatur dan ujungnya kalau bisa diatur maka akan semakin aman bagi konsumen nah kalau gak bisa diatur atau di luar dari aturan OJK maka ada potensi untuk merugikan konsumen terus consumer personal data security data yang kita kita tulis di internet itu bukan ketika kita terkirim bukan berhenti hilang itu tersimpan di server di infrastructure di alat di hard disk penyedia jasa itu contohnya kalau kita chat pakai WA data kita ada di WA apa yang kita cari di Google itu ada kita meng-input email tanggal lahir dimana kita meng-input dimana alamatnya berapa transaksi kita nah itu bisa dibacorkan jadi kemarin ada kasus ketika pemilu Donald Trump di Amerika itu kan Facebook menjual data para pengguna Facebook di Amerika untuk kemenangan tim Donald Trump nah itu seperti itulah kira-kira termasuk akhirnya kalian ada yang dapat SMS apa tuh SMS tawaran pinjaman dana tunai segala macam itu kan sebenarnya dari mana dapatnya mungkin dari pengisian pulsa kah di counter pulsa atau ketika kita menulis nama ketika kita ikut seminar bahkan di EID ya kita menulis nama nomor nama email nomor HP itu kan datanya bisa jadi kita simpan disalahgunakan apalagi yang terkait uang gitu loh dan cyber crime issue maraknya kejahatan dengan menggunakan teknik manipulasi data tadi oke bisa membobol kartu kredit bisa membobol rekening dana uang digital bisa membobol yang lain-lainnya ini yang memang harus diatur siapa yang harus mengatur karena OJK merupakan lembaga pengawasan lembaga keuangan maka dia akan paling gak akan ikut gitu mengatur itu tapi OJK gak bisa sendirian nanti dia akan melibatkan namanya SRO oke kita bahas nanti oke fintech intinya dari sini sangat besar sekali transaksi fintech itu bukan cuman pinjaman online ya sampai nanti asuransi lah apa segala macam itu masuk fintech itu seribu juta jumlah transaksinya tahun 2024 jumlah perusahaan pun makin banyak sorry sorry selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati